Halo semuanya, bersama saya Joe di channel Mahoach. Sebelum membeli jam tangan, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Apa saja? Ikuti tirus video kali ini. Oke, disini ada 7 hal yang harus kamu perhatikan sebelum membeli jam tangan. Yang pertama, yang pastinya yaitu brand jam tangannya. Pastikan brand yang kamu pilih sudah terpercaya dan memiliki manufaktur yang jelas seperti beberapa brand yang terkemuka seperti Seiko, Casio, Orient, Tissot, Mido, dan lain sebagainya. Dan brand-brand tersebut bisa kamu langsung kunjungi di web kami di jamtangan.com. Oke, yang kedua adalah movement. Movement atau mesin merupakan jantung utama sebuah jam tangan. Dimana sampai saat ini, industri manufaktur jam tangan terbesar masih didominasi oleh negara Swiss dan Jepang. Ada beberapa jenis movement yang biasa dipakai oleh jam tangan seperti Automatic, Quartz, dan Kinetic. Masing-masing movement tersebut sudah memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing tentunya. Dan biasanya, orang yang mengutamakan seni atau estetika dari sebuah jam tangan tentunya akan memilih movement automatic. Karena memang jam pertama yang dibuat di dunia menggunakan movement automatic itu sendiri. Jadi, memang ada nilai seni dan sejarahnya tersendiri ketika orang memakai jam tangan Automatic. Yang ketiga yang harus kalian perhatikan adalah locking deployen. Pastikan locking deployen dari jam tangan kalian ini memiliki konstruksi dan desain yang sangat kuat. Kenapa sangat perlu diperhatikan? Karena komponen ini memang merupakan komponen yang paling krusial. Karena sering dibuka tutup setiap harinya. Dan memastikan jam tangan kalian nyaman kalian gunakan di tangan kalian. Yang keempat yang harus kalian perhatikan adalah crown logo. Crown merupakan bagian dari jam tangan yang biasa kalian gunakan untuk men-setting waktu. Crown seharusnya memiliki logo yang terukir api. Selain terhati keren, crown dapat menjadi indikasi utama jam tangan tersebut barang original atau replika. Tentunya memang tidak semua jam tangan memiliki logo crownnya. Karena memang sampai saat ini para pemalsu jam tangan kurang memperhatikan detail ini. Dan yang perlu kalian perhatikan memang tidak semua crown ada logonya. Yang kelima yaitu crystal glass. Komponen ini merupakan komponen yang sangat penting dari sebuah jam tangan. Karena sampai saat ini memang dibilang sebagai take it from the granted lah. Yaitu karena komponen kaca jam tangan merupakan salah satu bagian penting dari jam tangan yang paling sering terbentur saat digunakan. Saat ini ada tiga jenis kaca jam tangan yang paling sering digunakan. Yaitu seperti mineral kristal, hard leg kristal, dan sapphire kristal. Komponen ini sangat penting karena melindungi dial dan indeks jam tangan. Dan juga melindungi jam tangan kalian dari udara lembab. Yang keenam merupakan watch constructionnya sendiri. Dimana keseluruhan konstruksi atau komponen dari jam tangan harus serba fit dan nyaman saat kalian gunakan. Pastikan strap yang digunakan sudah sangat fit dengan body case jam tangan itu sendiri. Apabila jam tangan tersebut menggunakan model bracelet yang terbuat dari stainless. Pastikan buckle atau pengikat dari jam tangan memiliki desain yang rapih dan smooth. Agar tidak mudah terjatuh dan sangat nyaman di lengan kalian. Yang terakhir yang ketujuh adalah price. Pastikan harganya sangat konsisten di pasaran. Harga yang konsisten di pasaran merupakan salah satu indikator utama apakah jam tangan tersebut memang diminati oleh pasar atau tidak. Jam tangan yang baik seharusnya tidak memiliki gap pricing atau perbedaan harga yang sangat mencolok. Salah satu jam tangan yang memiliki harga konsisten adalah seperti Casio, Seiko, dan tentunya brand-brand tersebut dapat kalian temui di website kami di jamtangan.com. Dan pastinya dapatkan harga terbaik di website jamtangan.com. Dan dapatkan gratis ongkir di aplikasi kami di aplikasi jamtangan.com yang bisa kalian unduh di Play Store dan App Store. Itu dia video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan dukung Mahawad sebenarnya di channel jam tangan nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.